Hai selamat datang lagi di Jana Wahyu cakep untuk saat ini saya akan unboxing salah satu apa namanya semat TV box yang sudah ada voice recordernya termurah namanya adalah Android TV box A95X dengan RAM 2GB dan internalnya 16GB dengan voice kontrol atau ada detail asisten hari kita seperti ini hitam 4K TV box Hai cepetnya empat core ada MMC nya 4GHD sama TV untuk ya di sini ini cuma menggunakan CPO Amlogic quad-core Cortex A53 dengan quad-core malinya 450 jadi standar banget Oke lanjut kita buka dapat apa aja saya masih dapat harganya Rp 490.000 yang pertama dapat TV-nya TV-nya kecil ini TV tidak ada TV-nya ya antenanya ya tf-card USB ada dua DC 5V HDMI AP LAN sama SPDV ya kita coba charger charger lima volt dua ampere remote kabel HDMI manual bahasanya Inggris kita Tribun 4 stos記 pemerintasi 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 perek excited kenapa representing strap-nya A7 Ditempatnya TV-nya sudah ada yang namanya Google Voice di sini dalamnya ada dongle-nya jadi ini tidak include di dalam TV-nya jadi di luar jadi ini namanya kalau nggak salah G20 beli remote-nya sendiri seharga kurang lebih Rp106.000 di Cina paling murah saat ini ya gitu aja mungkin untuk reviewnya sebentar lagi kita cek dulu karena saya untuk yang TV-nya itu punyanya yang di sana dipakai jadi masih saya butuh ini HDM itu VGA yuk lanjutannya untuk radionya sudah saya pasang ini USB-nya ke apa namanya remote yang satu untuk sound system masuk ke ini speaker power supply sama saya pakai tambahan untuk ADM itu VGA yang defaultnya ini untuk yang dinyalakan pertama kali itu adalah se-4k ya 4G jadi untuk TV monitor yang seperti ini tidak akan jalan sehingga harus diturunin dulu resolusinya menjadi apa itu yang seperti ini 720 per 60Hz nah jadi ini seperti ini untuk settingannya yang pertama menggunakan remote-nya untuk voice langsung aja untuk voice-nya harus diubah dulu ke bahasa Indonesia jadi silahkan ganti ucapanmu dalam ganti bahasa di sini defaultnya adalah bahasa Inggris setelah bisa itu untuk penggunaan remote-nya itu berbeda dengan TV-TV yang lain kalau kita sentuh tapi kalau kita ngomong nggak akan bunyi jadi kita harus sambil mencet siapa siapa jadi harus ini di pencet sama ngomong baru keluar kayak gitu jadi nggak harus nggak bisa instan itu penggunaan remote-nya untuk timnya sendiri ya standar ya dari TV-TV yang ada nggak ada yang spesial YouTube Netflix Spotify Amazon dan sebagainya semuanya ada sama lah seperti yang ada di sini ada Google Playstore tapi hanya belum tak isi kita masukkan alamat emailnya coba bentar ya oke oke gunakan ponsel atau laptop mengambil ping ya tak karena HP-nya berbeda saya pause dulu ya udah masuk jadi masukkan email Anda maka guna Anda di Google jadi ini sama dengan Android TV coba kita cari dengan program yang namanya AIDA AIDA sulit ternyata AIDA oh bisa nah kita coba install untuk AIDA-nya ini nggak bisa diturunkan abis ini dulu baru turun ya seperti ini kita install berapa sebenarnya untuk ini apakah apapun darah apa enggak ini kalau di klik ini akan muncul mouse kita coba ya enggak muncul mouse-nya masih pemasangan ditunda menurunkan menurunkan yang tadi ini belum saya nyalakan ketika itu dinyalakan akan muncul gambarnya seperti ini A95X ini yang versi yang pro jadi sudah ada Google voice-nya remote-nya sudah gini nah ketika itu smart TV-nya box-nya itu dicabut maka akan benar-benar sudun tapi ketika cuma dimatikan pagi ini maka akan yang terakhir kayak HP itu cuma ditutup nah ini smart TV-nya jadi secara tidak langsung TV jadul saya yang baru tadi dicari lagi bisa menjadi smart TV sambil menunggu ini termasuk smart TV yang mempunyai remote voice termurah dari sekian banyak yang kucari dari H96 dan sebagainya yang termurah adalah ini yang kedua adalah Xiaomi dengan kisaran harga sekitar itu enggak tahu di cat apakah ada enggak atau barangnya tapi rata-rata untuk Xiaomi adalah 750 paling murah ini sudah menjadi smart TV langsung saja bisa atau pakai ini tekan sekali tekan sambil ngobrol menghubungkan jadi harus bicaranya sambil di tekan oh enggak bisa membuka YouTube seperti itu ya harus ngomong atau kalau misalkan ini volumenya bisa enggak payah volume 30% oh bisa ternyata untuk volume juga bisa dinaikkan oh tidak ada ya jadi hasilnya 30% di YouTube jadi tidak seperti smart TV yang ada smart TV langsung itu bisa mungkin review-nya itu setelah itu yang pasti kalian nambah device namanya ini namanya cek 3,5 mili ke RCA atau beli yang langsung dari 3,5 mili ini langsung ke RCA kemarin beli berapa ya 7 ribu atau 10 ribu lupa saya seperti ini depannya ya ini bagus untuk live dan sebagainya untuk besok-besok kalau misalkan itu ada yang mau mabar dan sebagainya juga pakai ini bisa kita lanjut untuk smart TV itu enggak enak kalau layarnya kecil kita cari yang layarnya lebih besar yuk ya sudah saya pindah untuk pakai masih sama A95X Pro sudah support Google Voice yang tadi smart TV itu kalau layarnya enggak besar ya enggak asik nah disini kalau kenapa enggak asik kalau misalkan tutup pakai HP pakai HP aja itu sudah cukup atau pakai laptop nah ini bedanya kita lanjut saya pakai proyektor namanya Epson EPX 350X jadi versi sudah agak lama kalau misalkan untuk ini kuatannya kan cuma 10.000 jam untuk e-code tapi kalau enggak cuma paling ya separuhnya 5.000 sampai 7.000 jam kalau misalkan smart TV ini untuk harian bagi TV saya sarankan yang merek Cina saja bisa menggunakan kayak yang di samping saya ini ada CL CL 760 ini lebih awet karena 50.000 jam untuk lampunya kita lanjut masih sama untuk program-program yang tadi ini saya sudah ganti launcher dan yang tadi itu gara-gara kenapa enggak bisa merekasi ternyata memang merekasi tidak bisa saya harus bantuan ini yang sudah ada air screen tapi sebelum itu kita nyoba AIDA yang telah saya buka untuk RAM-nya sendiri benar dia pakai RAM 2GB terus total memorinya ada 1945 yang masih ada adalah 1433 MB jadi lumayan besar internal storage-nya masih free-nya 9 MB dan sudah digunakan 11 MB saya cuma baru install AIDA untuk CPU-nya itu sama 4AM Cortex-A53 cuma 1200 MHz jadi kecil walaupun cuma 4 tapi kecil untuk HP ini sangat kecil display-nya Mali 450 itu screen hasilnya 1280 x 7200 tapi tidak tahu apakah ini screen resolution di display 7200 jadi tidak bisa 4K kita coba 4K-nya oh bisa untuk 4K FDX sudah bisa pakai 1080 x 60 x ternyata bisa jadi akan lebih semut lebih kecil lebih enak dilihat kita nyoba air mouse-nya air screen-nya karena merekest-nya gagal ini air screen kita nyalakan kalau sudah nyala kita coba untuk yang disini sendiri gimana misalkan kita buka konten ini yang lagi live chat audi kita langsung merekest saja ada dua yang ini pakai merekest yang ini pakai air 5 kita coba yang ini kalau pakai yang pro yang atas tidak kelihatan kurang terang kita terangkan nah kalau misalkan pakai yang atas itu tidak kelihatan pakai yang bawah nanti gagal kalau ini nanti akan menghubungkan sudah bisa jadi untuk youtube nanti langsung di putar di TV sudah langsung ke sana yang yang ini bisa dimantikan langsung jadi remer bisa dikecilin bisa dikecilin besarin dan semuanya bisa ini bisa gitu ya kalau mau kita coba oh langsung keluar kalau home langsung dia kembali lagi seperti ini jadi bisa screen google nya ada support google ada ESP sudah masuk MX player masuk bisa jadi secara tidak langsung kalau ada MX player bisa memutar apapun video intinya dari TV ini sudah support untuk smart TV tinggal kita nambah aplikasinya biar enaknya seperti apa tapi untuk sekeluruhan yang jelas youtube dan sebagainya netflix dan sebagainya normal kita bisa nambah bisa untuk nge-game intinya itu dulu nanti jumpa di review setelah saya menggunakan ini beberapa hari akan saya review apakah masih work tidak smart TV ini untuk digunakan oke sekian dulu jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga channel ini tetap bermanfaat sekian sampai jumpa selamat sahur dan jangan lupa pakai masker dan social distance